Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Di stasiun Tasik Malaya Mau naik kereta Api Lodaya Tarif khusus Rp 50.000 Dari stasiun Tasik ke stasiun Kroya Wow, murah banget kan Pemandangannya jangan diragukan lagi Ini luar biasa, keren, indah Dan kebetulan Ketika saya naik kereta, ini hari Jumat Jadi semoga Kereta Api Lodaya tepat Pada waktunya di stasiun Kroya Supaya tidak ketinggalan selat Jumat Tonton terus videonya Sampai selesai Kereta Api Lodaya Berangkat Dari stasiun Tasik Malaya Kereta Api Lodaya Kereta Api Lodaya melintas langsung Stasiun Awipari Nanti melintas langsung Stasiun Manonjaya Ada Serayu disana, bro Nah, ketemu Serayu nih Dadah Wih, membawa Membawa rangkaian luar dinas ya Serayu tadi Nah, sekarang kita sedang menyeberang di jembatan kereta api Cirahong Jembatan kereta api yang merupakan penghubung Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Ciamis Mantap kan Di bawahnya ada sungai Cittanduy Kereta Api Lodaya saat ini merapat di jalur 2 stasiun Ciamis Berhenti disini tidak lama kawan Ya, paling 2 menitan Penumpangnya Mungkin ada ya Satu atau dua yang naik dari sini Kita tunggu keretanya berangkat lagi ya Dari stasiun Ciamis Kereta Api Lodaya Berangkat dari stasiun Ciamis Menurut saya cukup strategis karena lokasinya berada di pusat kota Ciamis Melintas langsung stasiun Bojong Stasiun Karangpucung Banjar Kita sekarang melintas langsung disini 14 stasiun unik yang berada di tikungan Bukan Karangpucung Jawa Tengah ya Tapi ini Karangpucung Kota Banjar Kereta Api Lodaya saat ini persiapan masuk stasiun Banjar ya Nanti di stasiun Banjar kita akan foto dulu lokomotifnya ya Karena disana berhenti cukup lumayan Sekitar 5 menitan Kalau tidak salah teman saya ada yang nyegat disini Kita cari aja nih ya Ada nggak bener nggak dia nyegat nih Saya ingin foto lokomotifnya juga sih Nanti di stasiun Banjar Oh Nyegat ya Ini rumah Abah Anang Mana nih Nah rumah Abah Nanang Kita sebentar lagi akan merapat stasiun Banjar Banjar 32 meter di atas permukaan laut Keluar dari kereta dan harus jalan kaki dulu ya Karena premium ini posisinya ada di paling belakang Seperti itu kawan Oke sekarang kita sudah sampai di stasiun Banjar Disini ada pergantian masinis juga kawan Tapi nggak saya rekam Karena memang pergantian masinis sangat cepat Sudah diganti tuh masinisnya Nggak tahu yang berdinas ini masih kru Banjar atau kru Jogja ya Loknya ada di depan Kita akan foto dulu Ini dia kawan lokomotif yang berdinas CC206-1396 Kalau tidak salah ini di Poinuk, Bandung Dan kereta api lodaya Berhenti disini sekitar 5 menit ya 4 pada pukul 10 Lebih 43 menit Kereta api lodaya akan diberangkatkan kembali Dari stasiun Banjar Saya akan kembali masuk ke dalam kereta ini ya Takutnya nanti keburu berangkat Kereta api lodaya berangkat Stasiun Banjar Tepat pada pukul 10 lebih 43 menit Terima kasih kereta-san Terima kasih kereta-san selamat menikmati melintas langsung stasiun Langen Sari ya walaupun stasiun ini masih ada di Jawa Barat tapi sudah masuk 25 Purwokerto nah kawan sebentar lagi kita akan melintas jembatan Pelengkung ini adalah jembatan kereta api yang menjadi batas wilayah antara Provinsi Jawa Barat nah ini Provinsi Jawa Barat nyebrang sana itu sudah Provinsi Jawa Tengah mantul melintas langsung stasiun Sipari setelah dari stasiun Sipari kita akan berhenti di stasiun Sida Reja untuk naikkan turun penumpang stasiun Sida Reja sebentar lagi ya merapat stasiun Sida Reja kalau tidak salah setelah dari Sida Reja kereta api Lodaya ini akan kembali berhenti di stasiun Maos dan Kroyak berangkat stasiun Sida Reja 5 meter di atas permukaan laut sebagai informasi bahwasannya jika teman-teman ingin naik kereta api ke pantai Pangandaran itu lebih dekat dari stasiun Sida Reja bukan dari stasiun Banjar kereta Pilo Dayak saat ini persiapan melintas langsung stasiun Gandrung Mangun 15 meter di atas permukaan laut gas terus kebut wih silang ini sama KA Lodaya lagi nih saya baru ngeh mana ini stasiun mana ya stasiun mana ini jeruk lagi bukan saya nggak lihat stasiunnya sebelah kanan sepertinya stasiunnya tapi mantap bersilang keren oke bro ralat ya tadi adalah stasiun Kaunganteng persilangan Lodaya dengan Lodaya di stasiun Kaunganteng dan nanti sebentar lagi kita akan melintas langsung stasiun jeruk legi melintas langsung melintas langsung stasiun jeruk legi setelah kereta Pilo Dayak melintas langsung jeruk legi nanti akan melintas langsung kembali stasiun lebeng stasiun lebeng ada notif jadi memang sebentar lagi kita akan merapat stasiun maus dan keretanya berhenti di stasiun maus nah ini adalah jalur kereta api yang mengarah ke arah Cilacap atau dari Cilacap sebentar lagi kita akan melintas jembatan kereta api terpanjang di Indonesia ini jembatan kasugihan petak kasugihan maus kasugihan baru jembatan kasugihan baru dan itu jembatan kasugihan lama melintas di atas sungai serayu sungai yang ketika itu menjadi viral di kabupaten Garut ya beberapa bulan yang lalu padahal sungai ini ada di Jawa Tengah bentar lagi kita akan merapat stasiun maus berhenti stasiun maus kalau gak salah silang deh ya tapi kita lihat aja nanti deh silang dengan kuto jaya bener pisang kereta lodaya silang lodaya yang ngalah selamat menikmati oke setelah ini saya akan naik kembali ke atas kereta ya karena lodaya sebentar lagi akan diberangkatkan berangkat dari stasiun maus dan nanti kereta lodaya akan tiba di stasiun tujuan saya yaitu stasiun kroyah saya harus buru-buru closing nanti di stasiun kroyah karena ini hari jumat dan saya langsung mau ngacir ke masjid ya buat jumatan kawan berangkat stasiun maus masuk stasiun kroyah dan kita bertemu dengan kereta apa ini ya disini gak tau saya juga 87 yuk kita keluar stasiun keren dari tasik kesini cuma 50 ribu doang bro mantul jimun oh mataram saya akan turun dan saya akan langsung segera keluar dari stasiun kroyah oke bro alhamdulillah kereta api lodaya sudah sampai di stasiun kroyah waktunya saya keluar stasiun ya karena udah jam 12 nih suka kan keburukannya jumatannya atur nuhun waktunya saya keluar see you next time wahirawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kereta api mataram berangkat lodaya masih standby dulu disini dadah dadah